Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Mercy Di video kali ini Saya kedatangan handphone Galaxy A03s Handphone ini Memiliki RAM 4GB Dan internal memory 64GB Untuk variannya sendiri Handphone ini dia memiliki Tiga pilihan varian Yaitu dengan RAM 3GB Dan internal memory 32GB Dan Handphone yang ada di tangan saya ini Ini yang 4x64GB Dan yang paling tingginya itu RAM 4GB Dengan internal memory 128GB Oke langsung kita buka aja Oh iya sebelumnya Setiap pembelian handphone ini Dia mendapatkan Bundling Dari Telkom Cell Max Itu memiliki 8,5GB Kuota data Dan pulsa Sebesar 50.000 Oke langsung kita buka aja Yang kita dapat Seperti biasa Ini Oh buku petunjuknya Disini ada keterangan Dia bisa menggunakan 2 SIM Dan 1 SIM card Kalau saya baca di GSM arena Storage eksternalnya Dia bisa maksimal Sampai 1TB Dan ini Handphone nya Nah untuk pembelian handphone ini Kita masih mendapatkan Kepala charger Dia sih Kalau saya baca Keterangannya itu 15W 15W Fast charging Dan untuk Caranya sendiri Dia sudah menggunakan Type C Oke Lagi yang kita dapat Standar sih Ini SIM ejector Dan Baru lagi Oke ini sebelumnya Kita singkirin dulu Dan kita nyalakan Handphone nya Di plastiknya sendiri Dia keterangan Infinity V display Triple camera Dan finger fin scan Itu saya rasa sih Di 2021 Fitur itu udah Umum ya Hampir semua handphone Ada semua Oke Material belakangnya Dia Ini Saya Mendapatkan yang warna hitam Dengan 3 kamera Flash Dan kamera depannya Masih yang Pony Oke Di bagian sampingnya Ini terdapat Tombol Off Dan Volume up and down Oke Oke Dan di sebelah kirinya Ini ada SIM ejector Untuk ketebalannya Standar ini Nah ini di bagian bawahnya Jadi di bagian bawahnya Terdapat Charger Type C Speaker Dan jack 3,5mm Oke langsung kita nyalakan aja Handphone nya Sub indo by broth3rmax Oke ini tampilan depan LCD nya Langsung kita coba aja Kebetulan udah saya install aplikasi AIDA64 Untuk lihat spesifikasi dalamnya Nah ini dia RAM nya 4GB Yang terpakai itu sebesar 1,7 Oke Untuk internal memory nya sendiri Dia kotornya itu 64GB ya Tapi disini sudah terpakai untuk sistem Jadi sisa-sisanya itu kisaran 50GB Kita lanjut ke CPU Dia sudah menggunakan Mediatek Helio ya Ini sih untuk Handphone harga segini Standar lah Jadi untuk game juga udah lumayan oke Kalau ngomongin CPU Dia OS Android nya Sudah menggunakan 9.0 Tapi bisa di update Sampai dengan 11.0 ya Dan menggunakan chipset Exynos 7904 Octa-core 1,8 GHz Dan untuk kameranya sendiri Dia totalnya 25MP ya Untuk main kameranya 8MP untuk ultrawide Dan 5MP untuk depth nya Nah ini juga udah dilengkapi flash Standar sih kalau untuk flash Udah dilengkapi flash Dan untuk perekaman videonya sendiri Dia maksimal 1080p Dengan 30fps Dan untuk selfie kameranya sendiri Dia 16MP Untuk video kamera depannya Sama Dia 1080p Oke kita lanjut Ke bagian layar ya Untuk layarnya sendiri Oh Untuk resolusi layarnya Dia masih menggunakan 720p ya HD ready Tapi Tipe panelnya Dia sudah menggunakan Super AMOLED Dengan besar 6,4 inci Dan screen ratio nya itu 5,9 Ya lumayan lah Ini untuk handphone Harga di bawah 2 juta Udah dapet Super AMOLED Walaupun resolusinya Masih 720p Kapasitas baterai nya Kapasitasnya sih Kisaran 4900 Cuman di keterangan Yang saya baca lagi Itu cuman Kapasitasnya 4000 Lumayan lah ya Ini untuk dipakai Seharian Menurut saya sih Baterai 4000 udah cukup banget Oke langsung aja Kita tes ke bagian Gaming Coba kita Tes Game Mobile Legends Welcome to Mobile Legends Gerakan joystick di sebelah kiri Untuk mengendalikan pergerakanku Lawan sedang mendekat Ayo Ayo Kalahkan mereka Upgrade tersedia Waktunya untuk mempelajari skill baru Step disini Untuk mempelajari void Momon lawan terlihat Setelahkan dia Sekarang karena aku telah mencapai level 2 Luar biasa sekali Kita telah memperoleh gold Beli item equipment Untuk meningkatkan kekuatan Hati-hati TrueRest dapat memberikan damage yang besar kepada aku Ayo bekerja dengan minion kita Untuk menghancurkannya Untuk bermain game Mobile Legends sendiri Dia terbilang cukup smooth Oke Nanti kita coba Path War ya Apakah dia masih smooth juga Lumayan oke Path spinnya juga lumayan enak buat main game Dengan RAM 4GB Dan internal memory 64GB Menurut saya sih Udah lumayan oke lah Untuk bermain game Oke cukup lah ya Jadi kayak enakan main game Kita coba memutar YouTube Apakah dia bisa diputar dengan resolusi Full HD Karena layarnya ini dia 720 Cuma kita tes dulu YouTube-nya dia Barangkali kita putar YouTube Dia bisa Memutar sampai dengan Full HD No Copyright No Copyright Full HD Full HD Oh bisa Ternyata dia resolusinya bisa kita gunakan sampai Full HD ya Untuk memutar YouTube Cukup bagus Layar Super AMOLED-nya Sekarang kita coba tes suaranya Untuk soundnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! perihal spesifikasi lebih detail harga dan varian warnanya serta untuk membeli handphone ini bisa didapat dimana bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy Watching Terima kasih telah menonton